Intro Semua mata dunia tertuju pada gelaran WSBK 2022 Mandalika hari ini. Karena apalap motor WSBK Mandalika 2022 hari terakhir, Minggu 13 November dimeriahkan dengan atraksi kesenian gendang black dan beberapa tarian tradisional dari NTB. Penampilan tarian gendang black ini live disiarkan seluruh dunia saat final race WSBK Mandalika 2022. Tarian gendang black ini ditampilkan sebelum lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di sirkuit Mandalika, menjelang final race hari ini mencuri perhatian para penonton dan pembalap WSBK Mandalika. Konsep yang disetujui penyelenggara balap motor WSBK Dorna Sport tersebut merupakan hal baru yang belum dilakukan dalam balap WSBK sebelumnya. Karena tak ditemukan di sirkuit manapun, semua mata tertuju pada penampilan dari penari gendang black ini membuat termasuk para pembalap dari tim di pedek Mandalika. Ajang balap World Superbike Championship 2022 atau WSBK yang berlangsung di sirkuit Mandalika juga diramaikan dengan para perempuan yang mengenakan pakaian adat lokal. Jadwal WSBK Mandalika 2022 berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini juga mencuri perhatian Bos Dorna. Bagi para penonton khususnya pemegang tiket VIP WSBK Mandalika 2022, mereka tidak hanya menyaksikan balapan, tetapi juga mendapatkan akses pitwalk. Sesi pitwalk ini juga diramaikan oleh beberapa gadis yang menggunakan pakaian adat Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priyandi Satria mengatakan, hal ini dilakukan untuk mempromosikan budaya lokal ke dunia internasional. Baru kali ini WSBK bukan merupakan ajang utama MGPA. Memang kami menyelenggarakan WSBK, tetapi salah satu ajang utamanya adalah Lombok Sumbawa Festival. Kata Priyandi Satria, usai res WSBK Mandalika. Priyandi mengungkapkan bahwa Dorna Sports selaku penyelenggara WSBK terpukau dan kerap bertanya soal baju hingga aksesoris yang dipakai para gadis tersebut. Dorna melihat wanita-wanita itu dan mempertanyakan bajunya handmade ya, gelangnya terlihat bukan bikinan pabrik. Saya kasih tahu bahwa gelang itu diketok, satu-satu dibentuk. Buat mereka ini sesuatu yang belum pernah dilihat, tutur Priyandi. Ada satu wanita berdiri di depan garasi tertutup yang tidak terpakai. Sama Dorna dipanggil, disuruh pindah berdiri di garasi yang terbuka, sehingga kalau ada yang foto bisa kelihatan baju adatnya. Artinya mereka turut serta mempromosikannya ujarnya. Terima kasih telah menonton!